Hai semuanya, di video kali ini aku lagi butuh banget hiburan ya Jadi aku kepikiran untuk bikin half local, half high end part 2 Dan di video kali ini berhubung juga emang produk lokal ya tahun 2017 dan 2018 ini Berkembang pesat banget, banyak banget produk lokal baru Dan sekarang tuh udah bukan sekedar liquid lipstick doang Aku jadi kayak kepikiran untuk bikin second edition dari half local, half high end aku Terus ini dia hasilnya, menurut aku hasilnya kayak jauh lebih parah lagi ya Gak keliatannya yang mana yang lokal, yang mana yang high end Jadi buat kalian yang mau tau bagian mana yang lokal, bagian mana yang high end Keep on watching Oke jadi kita mulai aja, pertama primer Sekarang aku akan pake yang disebelah kanan itu yang high end Di sebelah kiri adalah yang lokal ya Untuk primer disebelah yang high end aku akan pake ini Huda Beauty Complexion Perfection Pre-Makeup Base Kayak dia tuh intinya kayak hydrating primer gitu Ya Dan disebelah yang lokal aku akan pake ini Avo Skin Perfect Hydrating Treatment Essence Ini juga salah satu favorit aku ya Dan ini juga dua-duanya sama-sama hydrating Jadi ini menyerupai satu sama lain ya Walaupun konsistensinya sih agak beda Si Huda Beauty itu lebih kayak moisturizer Sedangkan kalo yang ini tuh kayak lebih Gimana ya, kayak lebih serum gel gitu Cuman ya fungsinya mirip-mirip kan dua-duanya Oke sekarang kita akan masuk ke foundation Di bagian high end aku akan pake Huda Beauty Foundation Karena yaudah ya kalian udah tau aku suka sama foundation ini Terus aku akan ambilnya satu pump aja Ini yang shadenya Custard yang aku pake sekarang Terus kita pupup Biar ideal aku akan pake applicatornya itu sama ya Di bagian kanan dan kiri Maksudnya kayak brushnya akan sama gitu loh Plus aku juga emang gak punya produk lokal Beauty blender yang kayak lokal gitu Kalo ada kasih tau aku yang penasaran mau cobain Sekarang untuk di bagian produk lokal Ini aku ada foundation dari produk lokal Yang bisa dibilang lumayan baru ya Namanya adalah Martinez Professional HP High Performance Dramatic Glow Foundation Ini aku belum pernah cobain Cuman tadi aku udah swatch di tangan Ini konsistensinya mirip banget sama si Huda Beauty Makanya aku pilih untuk di bagian high endnya itu adalah foundation Huda Beauty Karena menurut aku ini kayak kekentalannya tuh mirip banget sama Huda Beauty Terus ini aku ambil sekitar satu pump juga Warnanya mirip juga sih ya Dia kayak kentalnya sama gitu loh sama Huda Beauty Warnanya juga gak terlalu off dari foundation Huda Beauty ya Malah sebenernya ini kayak lebih cocok gitu loh di kulit aku Cuman untuk coveragenya Hitungannya sih ini kayaknya medium ya Medium light to medium gitu loh Light to medium coverage Karena jauh banget kebedanya tuh Sebelah sini sama sebelah sini Kalo sebelah sini aku kayak masih ngeliat bentuk muka aku gitu Kalo sebelah sini aku kayak udah canvas Tapi untuk nyamain sama sisi sebelahnya aku akan nambahin lagi Satu pump Martineznya Sekarang kita lanjut aja dulu Aku akan pake concealer ya Untuk di bagian high end Aku akan pake ini concealernya Marc Jacobs Yang shadenya adalah 00 Stand corrected Warnanya kayak agak kuning gitu Ya finishnya kayak agak dewy gitu Si concealer ini Coveragenya lumayan Tapi kayak masih lebih full Maybelline instant age rewind Lebih full touch tip pastinya Lebih full color pop Cuman ini oke lah gitu Oke sekarang kita akan pake yang produk lokalnya Ini adalah concealernya Mineral Botanica Radiant Instant Cover Concealer Ini yang shadenya natural deh kalo gak salah Yang shadenya natural Kenapa aku pilih concealer ini Ini juga menyerupai banget sama si concealer Marc Jacobs Yang aku pake tadi ya Dari warna sampe finishnya tuh menyerupai banget Kayak radiant Terus coveragenya juga Itungannya kayak oke gitu Dan finish akhirnya tuh kayak gak terlalu matte Untuk loose powdernya Di bagian yang high end Atau di bagian produk luar Ya aku akan pake si Binai Banana Powder Aku gak tau ini high end atau gak sih sebenernya Cuman yaudahlah ya Intinya produk import Produk luar gitu kan Terus aku mau baking Pake si Binai ini Di mata kanan Oke sekarang untuk di bagian lokal Aku akan pake loose powdernya Purbasari Ini yang shadenya kuning langsat Ini juga warnanya kuning Seperti Binai ya Walaupun sebenernya si kuning langsat ini Agak lebih cerah sih dibanding Binai Cuman untungnya tadi foundationnya kebetulan Di bagian sini yang lebih cerah Jadi aku berharapnya sih abis ini Warnanya jadi sama ya kiri kanan Terus si loose powdernya Purbasari ini Juga seinget aku aku suka ya Aku kayaknya udah sempet pake beberapa kali Tapi aku lupa gitu Terus akhirnya jadi aku jarang pake lagi Cuman aku punya memori indah sih sama loose powder ini Karena menurut aku dia kayak Finely milk banget gitu Loose powdernya Jadi kayak kalo buat baking Dia gak akan bikin Ngelipet-lipet gitu Karena bener-bener Butirannya partikelnya tuh kecil gitu Sekarang aku akan nge-bronze muka aku Di bagian yang high end Aku mau pake ini Benefit Hoola Bronzer Terus nanti di bagian yang lokalnya Aku mau pake ini SK Yang Aphrodite Aku mau pake bronzernya Warnanya bener-bener menyerupai banget Aku tadi juga udah nge-swatch Dupes Bener-bener dupes Untuk blush on Di bagian high end Aku mau pake Ini adalah blush onnya Estee Lauder Pure Color Blush Yang nomor 05 Dan di bagian lokalnya Aku mau pake Mineral Botanica Smooth and Shimmery Soft or Intense Blush on Ini yang shadenya Sugar Plum Dupes Bener-bener menyerupai banget Sama juga yang mineral botanica Warnanya tuh sebenernya kayak Kalo disininya tuh keliatan lebih ungu Cuman kalo udah di pipi Warnanya tuh Tuh liat Menyerupai banget Dan sama-sama Gak usah diambil banyak-banyak gitu Oke terus sekarang Aku akan pake blush on kedua Karena nih aku lagi Belakangan nih lagi suka kayak gini ya Jadi aku timpa blush on aku Yang warnanya kontras banget ini Aku timpa pake blush on yang warnanya kayak agak lebih soft gitu Buat di bagian pipi Jadi nanti tuh kayak Warna blush onnya ada gradasi Aku tau ini agak berlebihan Tapi belakangan ini aku lagi sering lakuin itu Dan aku juga menemukan Dupes dari produk High End Too Faced ini Warna blush onnya yang adalah yang I Will Always Love You Jadi dia kayak gini Sedikit ada sedikit shimmernya Cuman yang kayak gak bikin muka kita keliatan kayak luka bakar Terus untuk di bagian produk Lokal Itu ada Ivan Gunawan Cosmetics Ini sih sebenernya katanya Face Luminizer ya Cuman warnanya tuh kayak Pas udah di pipi Bener-bener dupes juga Jadi aku akan pake Dua-duanya sekarang Biar kalian bisa ngerti maksud aku Jadi dia kayak cuman sedikit ada Glow sedikit gitu loh Tapi gak bikin keliatan kayak ada luka bakar di pipi Terus sekarang yang Ivan Gunawan Cosmetics di sebelah sini Terus sekarang aku mau nge-deep conturnya Karena tadi aku kan baru nge-bronze doang Untuk di bagian high end Aku akan pake ini Salah satu Ride or die aku Urban Decay Naked Skin Shapeshifter Ini yang shadenya Light Medium Shift Dan salah satu Ride or die aku juga Ini adalah Mizu Alter Ego Contour and Highlight Kit Karena warna Konturnya Disini Sangat amat menyerupai juga Kayak warnanya tuh pas ya Kayak gak terlalu cool Gak terlalu warm Ini kayak neutral aja gitu Dan warna contour yang di Naked ini juga Kayak gak terlalu cool Gak terlalu warm gitu Jadi kalo misalnya Di Mizu Itu tuh kayak warnanya Lebih campuran in between Si dua ini ya Jadi nanti aku akan pake yang dua ini Di sebelah sini Dan untuk di sebelah sini Aku cuma pake si satu ini aja If you know what I mean Berikutnya Kita akan memberikan Pantulan cahaya Lampu dekor Di muka kita Dengan menggunakan Dua highlighter ini Untuk di bagian high-end Aku akan pake Ini highlighternya Becca Super mini banget Ini yang shadenya Opal Dan untuk di bagian lokal Aku akan pake Ini highlighternya Gobang Yang Moon Shadow Nomor 01 Warnanya Sebenernya Opal tuh agak sedikit Lebih Gelap gitu Cuman kalo udah di muka sih Gak terlalu pengaruh ya Dan ini kayak emang Dupes banget gak sih Liat Bentukannya juga Dupes banget Not bad Oke sekarang kita akan bikin alis Cuman kalo untuk alis ini Sebenernya bentukannya Kayak agak beda gitu ya Produknya Tapi sebenernya Dua-duanya sama-sama pomat Cuman yang ini tuh Dari SK Untuk yang di bagian lokal kita Adalah Brow Pomat Pencil Jadi sebenernya Dia Pomat Tapi udah dibentuk Kayak gini gitu Jadi udah dibentuk Kayak brow diviner Cuman finishnya Bener-bener kayak eyebrow pomat gitu Dan untuk di bagian yang high end Aku akan pake Anastasia Beverly Hills lagi Ini yang shadenya Ash Brown Terus untuk yang SK Juga shadenya Ash Brown Dan warnanya juga sama banget SK dan ABH Warnanya menyerupai banget Oke alisnya udah selesai Liat sama banget Persis menyerupai Dari finishnya gitu Sampai warnanya Dan segala macemnya Sekarang kita akan masuk ke mata Aku akan pake Dua eyeshadow palette Yang wow gitu Untuk di bagian high end Aku akan pake ini Anastasia Beverly Hills Yang Prism palette Warna-warnanya Kayak gini Dan Untuk di bagian lokal Pasti kalian udah bisa nebak ya Aku rasa sih Kalian udah bisa nebak Aku akan pake ini Golden Eyes Luxe Crime Ultra palette Walaupun warnanya Gak terlalu banyak yang menyerupai Cuman kalo misalnya kalian liat ya Disini bisa banget Aku akalin untuk bikin Eye look yang menyerupai Kiri kanan gitu Jadi sekarang aku akan Berusaha Terus kita coba Sekarang ambil yang Yang Rumbini Dari Luxe Crime Terus aku campurin sama Sri Kandi Semoga warnanya jadi mirip-mirip ya Berhasil Berhasil Terus sekarang Aku akan pake Warna gold Di bagian lid aku Di bagian tengah lid ini Tapi aku mau cobain Ini Press Figment Karena aku nemuin ada dua produk Yang menyerupai banget Dan aku baru sadar Ini adalah Make Up For Ever Metal Powder Eyeshadow Dan untuk di bagian lokalnya Aku akan pake Make Over Ini adalah Powder Eyeshadow Yang ini yang shadenya Gold Night Kalo yang ini Adalah shade Apa nih Yang Make Up For Ever Nomor 5 Shade nomor 5 Warnanya menyerupai banget Terus kayak sama-sama Powder Eyeshadow gitu Bagian lokal dulu Aku mau cobain yang Make Over Terus aku pake Flat Brush aja Gak mau aku basahin dulu Mau langsung aku Tap aja Di tengah Uh Wow Oke sekarang Kita akan pake Yang Make Up For Ever Di sebelah kanan Kayaknya sih Yang warna Make Up For Ever ini Sedikit lebih gelap Cuman yaudah ya Gak apa-apa Sebenernya setelah di mata sih Warnanya kayaknya sama aja Cuman yang Make Up For Ever ini Sedikit Lebih mantul Lebih metallic Tapi gak tau sih Mungkin ini karena Belum keblend Aku jadi penasaran Aku mau tambahin lagi Si make overnya Kali aja dia bisa jadi Semetallic ini juga Ternyata bisa ya Bisa dijadiin Semetallic ini Cuman kayak butuh Usaha lebih banyak aja Cuman sekarang Jadinya sama persis Sekarang aku mau Akan pake eyeliner dulu Untuk di bagian high end Aku akan pake Ini eyelinernya Kat Von D Tattoo Liner Terus untuk di bagian lokal Aku akan pake Ini eyelinernya Zoya Liner Intense Eyeliner Liquid Ini belum pernah aku buka sih Cuman Aku punya memori yang indah Sama mascara alisnya Zoya Jadi aku positive thinking Gitu loh Oh ternyata beda ya Ini eyelinernya Bentuknya beda Sama yang Kat Von D Cuman gak apa-apa Sekarang saatnya kita pake mascara Untuk di bagian High end Aku akan pake Mascara high end banget Ini Maskaranya Marc Jacobs Dan untuk di bagian lokal Aku akan pake Maskaranya Ivan Gunawan Cosmetics Dupes 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 Oke Sekarang kita coba yang Ivan Gunawan Oke ternyata beda Ini applicatornya Cuman yaudah ya Dua-duanya Dua-duanya Memiliki Packaging yang Sangat-sangat bagus Oke Sekarang kita akan Masuk ke produk Terakhir Yaitu adalah Lipstick Ini aku udah pake False lashes Dan udah mecahin Foundation Martinez Yang aku aja Lagi excited banget Aku bener-bener lagi Excited banget Foundation itu Karena so far Aku kayak Ngeliatnya ini kok Bagus gitu loh Terus pecah Lipstick yang akan aku pake Di bagian High end adalah Ini Huda Beauty Liquid matte Liquid lipstick Yang shade-nya Venus Venus Terus Di bagian lokal Ini aku baru aja dapet ya Tapi aku tadi pagi udah nyobain Namanya adalah Jarte Beauty Jarte Atau Jarte Aku juga gak tau Ini yang shade-nya Scarlet Warnanya Bener-bener sama Per To the sis Bener-bener sama persis Kita pake dulu yang Huda Beauty Sekarang Oke Sekarang kita pake yang Jarte Di bagian lokal Jarte atau Jarte Jarte Beauty Nah Sama Persis Oke Sebenernya jadi yang Jarte ini Agak sedikit lebih Kontras aja gitu loh Kayak lebih bersaturation Dibandingnya Huda Beauty Yang Huda Beauty tuh Kayak sedikit lebih muted Dan sudah selesai Oke ini dia hasilnya Bener-bener Aku Half lokal Half high end Yang kali ini Bener-bener speechless ya Bener-bener hampir Gak bisa dibedain Sama sekali Bagian lokal dan high end-nya Comment pendapat kalian Di bawah Gimana menurut kalian Keliatan banget Gak bedanya Yang lokal Sama yang high end Atau ada yang kalian Lebih suka Atau enggak And thank you so much Buat semuanya Yang udah nonton I'll see you On my next video Bye Bye BIT